Intro Dengan tagline Pelabuhan Teluk Bayur Bangkit banyak yang telah dilakukan oleh manajemen PT Pelindung 2 diantaranya menyiapkan peralatan bongkar muat yang modern dan handal menjadikan fasilitas khusus untuk menangani bongkar muat peti kemas dan melakukan perbaikan berat terhadap dermaga Sani Teluk Bayur termasuk pelabuhan terbesar kedua di Indonesia Oleh karena itu sejumlah pembendah-pembendah harus dilakukan agar kembali sejajar dengan pelabuhan-pelabuhan utama lainnya di Indonesia seperti Tanjung Perio, Belawan, Surabaya, dan Makassar Untuk mencapai hal tersebut segala persiapan telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam program strategis Teluk Bayur Bangkit dan ditargetkan pada tahun 2020 pelabuhan Teluk Bayur akan menjadi pelabuhan utama di Indonesia Tentu saya tidak pernah berhenti untuk menyampaikan program kita tentang Teluk Bayur Bangkit itu agar semakin dikenal oleh semua lapisan masyarakat yang ada di kota Padang ini ini khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya terkait apa tadi menentu MOU tadi ini apa dengan apa MOU tadi adalah salah satu bagian daripada program strategis Teluk Bayur Bangkit kita ingin melakukan penataan terhadap moda angkutan barang dari dan keluar pelabuhan Teluk Bayur kita ingin memastikan ketersediaan dan kecukupan armada angkutan itu untuk menunjang kelanceran kegiatan bongkar muat bongkar muat itu alat kita sudah bagus operator kita sudah handal undang penerima sudah 24 jam tapi kalau tidak ada angkutannya itu barang itu mau ditaruh di mana kita ingin pastikan jadi dari satu siklus kegiatan bongkar muat itu atau production lainnya itu kita pastikan semua dari Padang Budi Sunandar Ainis melaporkan baru-baru dan terkait Terima kasih.